episode 13 yang belum subscribe subscribe dulu ya biar adminnya lebih semangat bikin videonya oke dengan pakaian seragam melekat juga taseran selping arin menuruni anak tangga dimana rafa tengah mengenakan sepatu di sofa ruang tamu lo nggak masalah wah gua lapar dari semalam gua belum makan emas arin melihat ke arah meja makan yang kosong enggak lo minta aja tuh cowok lo masak gomong sekolah tegas rafa beranjak lo apaan sih lo pikir omongan lo kemarin enggak nyakitin gua apa memang cuma lo doang yang bisa marah tegas arin setengah berteriak menghentikan langkah rafa gua nyakitin lo bagian mananya yang ada lo nyakitin gua lo belain cowok lo di depan semua anak dan bilang enggak ada yang bakal mau sama gua gua buktiin Rin ke lo kalau gua juga bisa dapet cewek lebih segalanya dari lo emosi rafa sambil menunjuk ke arah arin emosi rafa sambil menunjuk ke arah arin Oh lo mau cari cewek lagi ya udah kita bilang aja sama orang tua kita buat akhiri pernikahan palsu ini tegas arin emosi rasakan sakit dalam hatinya karena ucapan rafa palsu lo bilang ini pernikahan palsu tak percaya rafa mengulang ucapan arin kenapa emang ini cuma pernikahan palsu pernikahan perjodohan yang gak ada artinya buat gua tegas arin semakin emosi dengan hati begitu terluka akan dengan perkataan rafa ingin mencari lebih dari dirinya thanks rin singkat rafa berlalu pergi cepat arin berlari dan memeluk suaminya dari belakang walau terhalang oleh tas ransel hitam penuh dengan buku pelajaran maafin gua gua nggak ada maksud ngomong kayak gitu fa lirih arin menyesal lo udah nyakitin gua berulang kali rin lu bilang mau putus sama nico tapi ternyata lu masih aja deket sama dia gua suamin lo rin gua nggak suka lu deket sama cowok lain dan gua cemburu karena gua mulai suka sama lu bahkan ini cinta rin panjang lebar rafa menjelaskan membuat arin tertegun dalam penyesalan Hai gua bakal putusin nico hari ini gua nggak mau pernikahan ini hancur cuma gara-gara pertengkaran kita ada orang tua kita di sini fa yang harus kita jaga perasaannya dan gue juga minta waktu buat bisa cinta sama lo dan nerima lo sebagai suami gua gua juga butuh waktu untuk semua kewajiban gue minta arin dalam kesal dan air mata rafa membalikan tubuh menghadap arin dan memeluk tubuh gadis dengan air mata itu erat gua ngerti singkat rafa memelih rambut hitam dengerai milik istrinya sebuah pernyataan dengan ketulusan mampu menembus perasaan terdalam keduanya mungkin tak pernah dia sadari arin jika dirinya juga sudah mulai mencintai laki-laki tinggi tampan tersebut rasa sakit pada hatinya ketika rafa menyebut dirinya cewek nico saat di kantin sudah jelas membuktikan jika perasaan cinta itu mulai tumbuh dalam diri arin namun tak disadari olehnya bahkan dan ketika rafa mengatakan akan pergi mencari cewek lain pun dirasa arin begitu melukai hati dan perasaannya masih saling memeluk arat keduanya seakan sama-sama tak ingin melepaskan tapi karena waktu tak pernah berhenti berputar untuk memberi sedikit waktu keduanya terpaksa mereka melepas pelukan dan beranjak pergi ke sekolah dan seperti hari-hari sebelumnya arin berangkat menggunakan motor sementara rafa menggunakan mobil pribadinya ingin sekali rafa bisa berangkat berdua bersama arin tapi hal itu harus ia pendam-pendam ia pendam dalam karena sebuah rahasia akan pernikahan harus terus mereka tutupi bersama bersambung ya episode 14 sampainya di sekolah langsung saja arin masuk ke dalam kelas tas ransel pink sudah diletakkan di atas meja untuknya menyadarkan kepala menyadarkan kepala lapar lirih arin memegangi perut dari sepulang sekolah kemarin tak satupun makanan masuk ke dalam perutnya pagi inipun rafa tak masuk pagi inipun rafa tak masak hingga berangkat tanpa sarapan buat lo nih dari anak osis katanya hadiah soalnya lo nggak telat hari ini ucap seorang teman kelas arin menyadarkan dua roti dan juga dua susu coklat hah heran arin menerima dengan ragu udah sih lo makan aja kalau nggak mau sini buat gua seru gadis berambut Bob yang masih berdiri di samping meja arin nih satu-satu sama gua ntar kalau nih ada ratunya kita bisa mati barengan seru arin cengengesan membuat temannya bergidik tak mau menerima roti juga susu coklat yang diberikan arin takut dikerjai oleh anak osis arin memilih untuk tak memakan roti ataupun susu yang dititipkan pada teman kelasnya pasalnya ya tak pernah akrab sama sekali dengan anak osis dan berpikir ulang tentang hadiah yang mereka berikan karena datang masih terlalu pagi arin memutuskan untuk turun dan mencari makan di luar sekolah sebentar kakinya melangkah cepat menuju perkiran untuk mengambil motor dan cepat ia nagi kemana teguh rafa baru keluar dari ruang osis dan berpapasan dengan arin yang sudah membawa motor makan gua lapar singkat arin masih duduk di atas motor gua udah beliin lu roti sama susu emang lu gak terima tanya cowok yang masih menahan setir motor metik milik istrinya oh jadi itu lu makasih ya gua kira anak gua kira anak ngerjain gua jadi nggak berani makan takut ada racunya jelas arin cengengesan disambut senyum rafa makan senyum rafa mengusap lembut ujung kepala istrinya secepatnya arin menepis tangan rafa dan mengingatkan suaminya jika kini mereka berada di sekolah tersadar akan hal itu rafa mulai berdehem dengan mata melirik ke sana kemari dan ternyata memang keduanya sudah diperhatikan dari tadi oleh banyaknya diperhatikan dari tadi oleh banyaknya siswa berlalu lalang balik sana tegas rafa seraya berteriak seperti biasa pada arin dengan menahan senyum akan perubahan drastis rafa arin memutar motor untuk diletakkan kembali di tempat parkir bibirnya masih terkatuk menahan tawa mengingat tingkah rafa yang langsung berubah cepat begitu arin pergi rafa langsung menghampiri anggota OSIS lain di dekat gerbang siap mengintai siapapun yang melanggar peraturan buku pelanggaran sudah ia pegang lengkap dengan pulpen wajah dingin serta baca tubuhnya bertingkah seolah tak terjadi apapun walaupun ia menyadari tatapan dari anak-anak lainnya yang tengah merasa aneh lo pacaran sama barbar tanya Alec merangkulkan tangan pada bundak rafa enggak singkat dingin cowok yang masih setia berdiri di dekat gerbang tersebut benar juga sih mana mau tuh barbar sama cupu kayak loh tawa Alec terbahak langsung mendapat tatapan dingin rafa dan seketika berhenti tertawa mendapat tatapan dingin mematikan dari balik kacamata sahabatnya Alec pun perlahan nurunkan tangan pada bundak rafa sambil matanya melirik ke arah lain bel mana ya kagak bunyi-bunyi selalu Alec perlahan berlalu pergi dan seketika berlari menuju ruang OSIS di dalam ruang OSIS Alec mencoba mengintip sejenak dan masih dilihatnya rafa melipik tajam ke arahnya membuatnya langsung bergidik ngeri tak lama bel masuk pun berbunyi dan semua murid memasuki kelas sedangkan arin sudah di dalam kelas dari tadi melahap dua roti juga dua susu coklat yang sengaja dibelikan suaminya ketika perjalanan ke sekolah bersambung ya selamat menikmati selamat menikmati